Salam jumpa kembali bersama kami, media teropong Indonesia News yang berpusat di Bondowoso, Jawa Timur dengan moto Menyingkap tabir, mengungkap fakta Aktual dan terpercaya, monitoring perkembangan, kemajuan pengolahan hewan ternak tim Satgas Ops Damai Polres Yahukimo Program Kasuari Satgas Bin Mas Ops Noken Damai Kartens 2022 melakukan peninjauan pengolahan dan pemberian pakan ternak babi di spot ternak babi bertempat di Jalan Halmahera Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Kamis 5 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia Timur Pengamanan maupun pelayanan dan penanganan segala kegiatan program-program Tim Satgas Ops Damai Kartens 2022 melakukan dan turut serta menghadiri yaitu Tim Satgas Ops Damai Kartens 2022 1. Ka Ops Satgas Damai Kartens 2022 Kombes Pol Muhammad Firman, SIK MSI 2. Kasat Gas Intelijen Damai Kartens 2022 Kombes Pol Dufi Muis, SIK 3. Kasat Gas Bin Mas Damai Kartens 2022 Kombes Pol Nanang Purnomo, SH, MH 4. Kasat Gas Preventif Damai Kartens 2022 Kombes Pol Jony Afrisal S, SIK, MH 5. Kasat Gas Cyber Damai Kartens 2022 Kombes Pol Bambang Widya Yatmoko, SH, MH 6. Kasat Gas Damai Kartens 2022 Kombes Pol Bambang Widya Yatmoko, SH, SIK, MH 7. Kasat Gas Damai Kartens 2022 AKBP Arif Irawan, SH, SIK, MH 8. Pak Min Ops Damai Kartens 2022 Kombes Pol Ketuk Yoga Saputra, SIK 9. Ka Ops Satgas Damai Kartens 2022 Res Yehukimo AKBP Deni Herdiana, SH 10. Waka Ops Satgas Damai Artens 2022 Res Yehukimo AKBP Supriyadi Rahman, SH, MH 11. 16 Perserombongan Satgas Ops Damai Kartens 2022 Jayapura Beberapa anggota personel Satgas Bin Mas dipimpin 1. Ibtu Jony Linggi Bin Mas Yahukimo, bersama 4 anggota, dan personel tim medis Satgas Bin Mas wilayah Yahukimo 1. Ibda Dokter, Muhammad Pino Hakim dan 3, turut serta Personel Satgas Preventif 1. AKPR Biguna Bimantra, SIK 2. 30 personel Satgas Preventif Ops Damai Kartens 2022 turut serta Personel Satgas Humas 1. Bribka Antoni 2. Anggota yang melaksanakan kegiatan tersebut Ada pun anggota, personel Polres Yehukimo yang terlibat 1. Kompol Alphonse Umbora, Waka Polres Yehukimo 2. Ibtu Romi Roni Samori, SH Kasat Reskrim Polres Yehukimo 3. Ibda Imade Budi Dumariawan, AMDSH Kasat Bin Mas Polres Yehukimo 4. 30 perspol Res Yehukimo Serta turut rombongan Putri Indonesia 1. Olfah Alhamid finalis Putri Indonesia 2015 dari Papua Barat 2. Dua pendamping saudari Olfah Alhamid Ops Damai Kartens 2022 Kombes Pol Muhammad Firman, SIK, MC Bersama rombongan melakukan peninjauan secara langsung pengolahan pakan ternak babi dengan menggunakan mesin pencacah dan pemberian pakan ternak babi Program dari Bin Mas Noken salah satunya bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah Papua Khususnya di lima kabupaten, salah satunya kabupaten Yehukimo, di mana yang dilakukan tidak hanya di kabupaten Yehukimo saja, melainkan di lima wilayah, di mana sesuai dengan sasaran operasi damai KARTEN Z2022 ada lima wilayah, di antaranya, Pegunungan Bintang, Intang Jaya, Yehukimo, Puncak dan Nuga Ucap Kapolres Yehukimo, kegiatan ini akan berlanjut, sesuai dengan rencana operasi perintah dari Kapolri Karena peralihan pola operasi dari Nemangkawi menjadi damai KARTEN Z2022, yang mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif, di mana program Bin Mas Noken ini menjadi salah satu ditonjolkan dalam operasi ini Program yang diunggulkan dalam operasi damai KARTEN Z2022 yakni program dari Bin Mas Noken, di antaranya Kasuari, Siipar, Koteka, Keladis Sagu Harapan kita yang dilakukan oleh Satgas Ops Damai KARTEN Z2022, diharapkan juga bersama-sama, karena kita mengedepankan peran serta masyarakat, di mana setelah kegiatan operasi dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah Operasi damai KARTEN Z2022, kita akan dievaluasi dari Mabes Poli maupun dari Polda selaku pejabat kendali dan kebijakan operasi, namun dari capaian-capaian ini Alhamdulillah masyarakat menerima keberadaan dari Satgas Operasi Damai KARTEN Z2022, hal itu bisa kita lihat di lapangan, di mana masyarakat bersama-sama dengan anggota Satgas Operasi, yang mana artinya masyarakat menerima dan menaruh harapan besar terhadap kegiatan dari Operasi Damai KARTEN Z2022 Tandas KOMBES Pol Muhammad Firman Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat dan kami akan hadir kembali dalam liputan berikutnya, terima kasih.